Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik di kawasan Berbes, kita akan bergabung bersama dengan Yudibar langsung dari Pintu Tol Berbes Timur, Jawa Tengah. Selamat siang, Yudibar bagaimana kondisi arus mudik di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat siang, Abraham. Saat ini arus kendaraan dari arah Jakarta yang keluar di Pintu Tol Berbes Timur masih terus mengalami peningkatan. Dan tercatat dari data Direkturat Lalu Lintas Polda, Jawa Tengah, 2.500 kendaraan sudah keluar dari Pintu Tol Berbes Timur menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk saat ini, Pintu Tol yang menuju ke arah Kemalang atau Tol operasional terakhir, yaitu Tol Kejadian Kemalang, kemudian Tol fungsional Kemalang, Batang hingga Kemalang masih belum dibuka. Nah, diperkirakan Tol fungsional baru akan dibuka pada pukul 00.00 nanti malam, Abraham. Ya, apa saja hal yang penting untuk diantisipasi oleh para pemudik di sana? Baik, untuk Tol operasional, kondisi jalan Tol sudah 100% jadi, sehingga bisa dilalui dengan aman dan nyaman. Kemudian untuk Tol fungsional nanti, pemudik akan dihadapkan dengan jembatan yang belum selesai, yaitu jembatan Kali Kuto di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, dari Direkturat Lalu Lintas Polda, Jawa Tengah, akan mengalihkan arus ketika akan melewati jembatan Kali Kuto menuju jalur Patu Rauhleri dan masuk kembali ke Tol fungsional menuju Semarang. Abraham Baik, terima kasih Unibar laporan Anda langsung dari Brebes di Jawa Tengah.